Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ini materi kuliah kita yang ke-13 teman-teman ke-13 ini masih bicara tentang pentaho data integration serta praktik, praktikumnya ini saya mau ke teman-teman mau kumpulih tugas ya karena dari mid ke-10 sampai hari ini gitu ya sampai yang mid ke-12 ini partisipasi tugasnya sangat kecil sehari ya ini ada di mid ke-10 itu partisipasi tugas Anda ada setiap 18 orang, yang ke-11 itu ada 15 orang yang ke-12 itu baru 18 orang ya teman-teman jadi jangan sampai ketinggalan karena saya melakukan penilaian salah satu komponen adalah tugas dan kuis kalau teman-teman nggak ngertian tugas atau nggak ngertian kuisnya otomatis nanti Anda akan tugis sendiri ya teman-teman kemudian nanti ujian akhirnya kita akan bicara juga tentang pentaho data integration saya akan kasih case study dan Anda diminta untuk menyelesaikan case study tersebut nah ini teman-teman kita ke-13 jadi biasa minggu depan kita ketemu langsung ya untuk teman-teman ke-14 untuk teman-teman ke-15 ini kita tapping rekaman seperti hari ini untuk materi dan materi sudah saya upload nanti tugas dan kuisnya akan segera saya upload nah tugasnya itu berkaitan dengan materi yang saya jelaskan pada hari ini ya teman-teman ya nah ini seperti biasa kita buka satu lembar kerja ya teman-teman ya satu transformation yang akan kita olah nah di pertemuan hari ke-13 ini kita bicara tentang merging file kemudian file nanti ada beberapa file yang saya punya ya file bisa download dia nanti di penjelasan description linknya sama sama yang kemarin ya ada dua file teman-teman ya yang akan saya pakai ada file excel dan csv kita merge jadi satu outputnya kita keluarin berupa excel ya teman-teman ya ini saya kumpulin disini nah ini yang kita pakai hari ini adalah ini file department ya dan juga file gaji sama file gaji nah ini teman-teman ya nah file department ini ada dua sheet teman-teman ya ada sheet pegawai dan jangan buat tadi soalnya kalau di pada gaji ini ini cuma ada satu table gaji spiritnya pakai FOMA saya biar enggak terlalu berat teman-teman kalau dibuka ini kalau PC-nya apa terbatas memorinya silahkan di close dulu apa aplikasi-aplikasi yang lainnya jadi teman-teman di slide ini video ya yang saya bilang ada file, file department dan file gaji departemen ini format yang ekstra jadi itu formatnya nah ini yang file department ada dua sheet pegawai, sheet gawai dan kemudian csv itu tidak hasil gaji jadi pastikan ini ini anda copy dulu ya jadi di download anda copy taruh di file-nya kalau saya jadi saya minta whole input saya sudah buka workflow lembar kerjanya sudah dibuka anda anda excel dan csv jadi lebih biasa anda cari input kemudian anda cari excel selamat menikmati selamat menikmati disesuaikan aja ya karena nanti tab belakang manjaman kalau main ya kemudian anda lakukan apa nah ini teman-teman ya biar untuk ini ya anda udah anda tarik file-nya, anda drag drop disini kemudian klik kanan di file inputnya kemudian edit nah disini anda kasih nama, namanya yang pertama apa tadi kan file-nya itu adalah file-nya itu adalah pegawai dan jabatan, berarti yang pertama anda masukkan tabel namanya ya pegawai kemudian underscore nama dan name anda ya jadi setiap orang nanti mengerti masing-masing teman-teman ya kemudian anda kita kasih kita Excel-nya ya, karena tadi inputnya Excel-nya 2007xlsx ya, anda pilih yang pakai ini kemudian file directory, file-nya dimana? kalau saya kan nyimpan file-nya tadi di ini ya, di PCD, dokumen, secara nariz, pentaho input ya kalau anda nyimpannya dimana ya tinggal dipilih aja, file-nya apa departemennya? ya, anda klik, sudah oke, sudah anda klik, browser-nya itu sudah keluar file directory-nya, kemudian anda klik add ya, udah klik add, kemudian anda pilih sheet ya teman-teman ya, get sheet name get sheet name-nya ini, anda klik ya, kemudian karena ini data tabel pegawai maka anda masukin pegawai disini ya, kemudian klik ok. nah, untuk mengetahui row dan kolomnya sama kayak kemarin ya teman-teman ya, kita buka dulu file-nya departemen gitu ya, ini pegawai ya, kemudian cara kita menentukan start row-nya, row itu baris ya teman-teman ya, kalau anda masih ingat, ini baris ya, ini baris, ini kolom ya. barisnya dimulai dari baris berapa nih, kemarin kan kita udah mulai ngitung ya, kalau 1 itu, hitungannya 0 ya, berarti 0, 1, 2, berarti ya, row-nya 2, kolomnya, eh kolomnya 2, barisnya adalah 0 ya, kolom 2, barisnya 0. ya, barisnya 2, barisnya 2, ini kan 0, 1, 2, kolomnya adalah kolom 0, kolom 0, baris 2, kolom 0, baris dengan 2. oke, setelah itu, nah kita lihat file panduannya nih, biar anda gampang nanti ngerjainnya ya, ini udah kan, 1, 2, udah saya kasih nomor, add ya, kemudian anda udah masukin ya, kemudian anda setting ya, baris dan kolomnya, kemudian masuk ke field, nah masuk ke field itu, apa yang anda lakukan, masuk ke field itu, ini anda klik field, kemudian anda klik get field from, you don't know ya, nah ini, sudah keluar, seperti ini ya, kemudian anda lakukan preview row, nah ini anda klik, nah ini kan muncul, tabel yang ada, tabel pegawai itu, jadi, kalau anda muncul yang nggak seperti tabel pegawai, berarti anda salah, setting, kolom, dan row-nya, kalau anda salah, kalau anda salah, kalau anda salah, kalau kita klik, terus, 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 ini, sudah ya, kemudian kita, berikutnya setting jabatan ya, oke, udah, ini tabel pegawai, udah kita klik, kemudian, kita klik, kemudian, 27xlsx, ya, oke, kemudian, ke directory-nya, anda tentukan nih ya, tempat yang tadi filenya itu, kita pakai yang file department, ya, kemudian anda add, ya, oke, nomor by, nanti juga yang di begawai, kemudian dla ini, kemudian, let's click, wa ambil 130s, dan di kolom ke, berapa, caranya gimana yang tadi ya ini dua tiga berarti baris ketiga Rownya tiga kolomnya berapa kalau 0 1 2 3 kolomnya oke udah setelah ini Anda masuk ke field ya kemudian get field from gather row ya ini keluar nih kode jabatan dan jabatan ini di sini udah ini sama ya jabatan dan kemudian ini udah sampai ini kemudian Anda lakukan apa review row ya teman-teman ya Oke nah ini pastikan isi dari review row ini sama dengan isi dari tabuan yang di sini ya kalau ada berbeda artinya apa Anda ada artinya Anda salah nge-set row dan kolom oke 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 selanjutnya adalah ini set nomor tujuh kita dimasukin selanjutnya adalah Anda menggabungkan filenya caranya ada keluar ini short row-nya sama merge joinnya ya short row ada berapa nih ada dua ini short row kemudian ada merge join nah ini kita naikin ini kita naikin ini kita naikin oke kita hubungin dulu antara tabel pegawai dengan short row-nya ya kemudian kita hubungin lagi antara tabel beratan dan juga short row yang kedua ya nah ini short row yang pertama ini kita namakan apa ya apa namanya nih short tabel pegawai ya oke oke short row ini kita masukin ya ini short tabel pegawai klik kanan short understore tbl pegawai ya sudah masukin nah ini udah keluar ya naik nip nama jabatan kode jabatan sesuai dengan seat di tabel pegawai oke kemudian kita edit lagi di sini yang short row tabel jabatan ya underscore tbl underscore jabatan oke 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 langsung Anda hubungkan nih antara short row-nya ini ke mana ke merge join ini Anda hubungkan juga short row-nya ke merge join oke nah ini udah 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 sampai sini ini short row merge join kemudian apa kemudian Anda edit merge join-nya ya ya ini caranya sama seperti ini klik kanan Anda edit ya ini bisa diperbesar ya teman-teman ya kalau Anda kempilannya nggak kelihatan gitu ya nah ini Anda kasih nama nih merge join-nya di sini kita kasih nama apa di di sini ya merge jabat pegawai dan jabatan merge understore pegawai understore jabatan first step-nya apa first step-nya dari apa dari short tbl pegawai ya tbl pegawai second step-nya dari tbl jabatan ya nah kemudian untuk join type-nya ini Anda pilih inner aja ya di kuliah database ini udah udah diajarin ya teman-teman untuk 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 praktikum kita kali ini kita pakai yang inner oke udah 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 kita set ya keempat ini step name first step second step join type-nya udah kita pilih kemudian kita get key fields-nya ya untuk first step-nya ya untuk first step-nya karena apa sih yang di tabel ini punya dan di tabel ini juga punya keduanya sama-sama punya kode jabatan maka kita gunakan itu untuk menggambungkan ya teman-teman ya maka yang kita pakai itu kode jabatannya aja gitu nah ini yang lainnya itu di delete ya teman-teman nih kode jabatan ini caranya kita klik di sini teman-teman kemudian kita klik delete klik delete klik delete klik delete udah oke kemudian yang second step-nya juga sama kita klik sini kita delete ya tuh udah ya udah kemudian udah kita set kemudian kita klik oke oke nah ini warning aja kalau Anda belum pakai short ini merge joining nggak bisa jalan ya teman-teman jadi harus pakai short short row-nya ini ya oke oke udah kalau udah maka bisa kita preview datanya ya teman-teman ya ini preview data klik kanan klik kanan preview merge data pegawai jabatan quick launch nah ini teman-teman ya ini ya tabelnya ya tabel yang udah kita kita gabungkan nah disini ada kode jabatan ada kode jabatan 1 biarin aja dulu teman-teman dimain aja dulu ya oke close oke kita sudah sampai di bagian ini nah untuk masuk kita preview merge-nya ini kita pakai file dummy yang bisa masukin disini dummy ini ini preview ya oke ini ada klik kan eh sorry ada hubungkan hopnya ya teman-teman ya kemudian ini coba kita klik kanan preview preview after edit edit nah ini anda bisa ubah namanya ya misalkan kita ubah jadi preview oke udah oke kemudian kita preview quick launch nah ini ya sama istinya oke close close kita geser lagi karena panjang ke kanan ya eh kita udah sampai gimana tadi ini udah ini udah eh kemudian kita merge dengan file CSV yang kita punya ya teman-teman tadi kan ada tiga file salah satunya adalah file CSV gaji maka kita masukin input lagi ya di sini eh di input ya kita klik input ini di kosongin dulu klik sini input CSV file itu oke ini kita klik kanan seperti biasa ya nah ini merge file CSV ini anda tarik ya kayak tadi step saya kemudian anda klik kanan akan muncul seperti ini ya kemudian apa yang kita set yang kita set yang pertama dari step name file name ya dari asal file anda ya kemudian delimiternya anda cek ya kita lakuin aja ya ini adalah tabel gaji ya TBL underscore gaji underscore nama dan name oke kemudian letak file nya dimana tadi jadi anda browse dulu ya ini input kita kita copy aja ya apa eh address nya kalau nggak kelihatan ada large gini ya teman-teman ya kemudian ada pasta disana oke udah negal g dot CSV oke nah ini anda lihat delimiternya udah koma karena disini delimiternya koma ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya nah ini kita buka nah ini kita buka ini gaji ya nah delimiternya udah koma gitu jadi anda udah nggak usah buah lagi oke koma koma udah kemudian anda pilih get filled ya teman-teman ya get filled ini 100 oke nah ini keluar ya kode jabatan dan gaji pokok ya kode jabatan gaji pokok oke kemudian anda preview nah ini keluar ya teman-teman ya tabelnya harusnya sama dengan ini kode jabatan dan gaji pokok ini gaji pokoknya berapa gitu close oke udah ya kemudian buat menggabungkan ini kita pakai apa pakai dummy juga ya sebelum menggabungkan gitu ya oke sampai mana tadinya sampai 12 ya kemudian kita pakai short dummy nya lagi buat gabungin ini oke pakai dummy ay kemudian kita ratain ini kita hubungin hopnya ya oke udah udah kita hubungin hopnya web row nya udah ya kemudian tambahin apa merge join merge join seperti ini ya merge join oke disini tengah-tengah oke nah ini kita edit ini ini review gaji oke ini kita klik kanan eh ini kita hubungin hopnya ya teman-teman ya kemari oke ini kita hubungin hopnya ke merge join kemudian merge joinnya klik edit sama kayak tadi teman-teman ya ini merge join apa nih ini kita eh kasih judul merge underscore eh gabungan gabungan kemudian underscore nama dan eh kemudian first step nya anda pilih yang mana ya preview yang atas antara preview pegawai dan jabatan kemudian second type nya yang mana yang gaji tadi ya teman-teman udah setelah itu kita cari gate field nya tadi kan karena yang sama itu kode jabatan ya kita pilih kode jabatan yang lainnya kita delete sama kayak tadi klik di angkanya tadi kemudian kita delete yang kita nggak butuh kita delete ya nggak sama yang kita nggak butuh kita delete oke kemudian anda klik oke ini join type nya juga sama inner ya teman-teman ini oke nggak ada masalah nah ini seperti ini ya teman-teman seri yang terlewat ya oke seri yang terlewat so throw salah saya so throw so throw kita ulangin teman-teman ya harusnya dihubungin merge ini pakai short throw dan pakai review short throw short throw short throw short throw oke ini short throw pastikan nama short throw nya ini beda ya teman-teman ya nanti karena kalau sama dia akan bentuk nah ini anda hubungin ya pakai hope hope nya semua oke ini pakai hope juga oke main oke udah ini ada klik kanan edit tinggal anda apa apa review aja anda bisa edit ya namanya oke ini field name nya get put kita lihat disini edit nah ini gabatan aja teman-teman anda keluarin apa podo gabatan aja sama kemudian anda masukin apa merge merge join nah ini anda hubungin hubungin hubnya ini ada hubungin hubnya oke ini anda edit ya set row nya kemudian anda get field edit mode jabatan aja keluarin oke ini juga set row nya anda edit get field penjaga oke 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 kemudian anda set disini edit merge nya merge join nya dari mana tadi show through show through 2 ini get field ini kode jabatan ini juga oke sudah oke setelah itu ini show through nya ini field nya oke oh ascending nya belum saya set edit oh ascending nya udah ascending nya udah ascending nya udah ascending nya udah nah ini keluar ya teman-teman ya eh gabungan antara sit dari pegawai kemudian jabatan dan juga gaji ya udah udah sampai di step ini ya eh step nomor 13 ya halaman 13 kemudian masuk ke preview anda preview pakai file dummy close kemudian anda masukin dalam oke kemudian preview oke anda hubungin hope nya disini ya teman-teman kemudian anda edit ini anda mau preview hasilnya edit namanya oke oke review quick launch nah ini keluar ya nah gimana cara kita menghilangkan pakai apa short value short value select value select value disetelah dummy itu kita pakai select value ini kita petik select 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 value ya udah kita masukin nah ini gini oke 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 kita edit ya oke disini ya disini select value nya di edit oke kita hilangkan kode-kode jabatan 1 kode jabatan 2 kita get field to select ya kemudian kita hilangkan kode-kode jabatan 1 kode-jabatan 2 kita hilangkan oke kemudian kita klik ok udah kemudian kita bisa preview nah ini udah hilang ya teman-teman ya kode jabatannya cuma ada 1 udah udah selesai kemudian yang kita lakukan adalah kita keluarkan file nya itu dalam bentuk apa excel berarti output output nya kita pilih excel ya ini kita hapus dulu output pilih excel writer microsoft excel writer ini oke edit oh ini kita hubungin hop nya dulu sorry kita hubungin hop nya kemarin oke kemudian kita edit si Microsoft excel nya nah ini save nya dimana teman-teman ya kalau save nya itu saya kumpulnya di file output nah disini ya teman-teman ya ini kita copy disini kemudian kalau ada nggak kelihatan ini diperbesar aja teman-teman klik disini kemudian kita pass oke kemudian hasil akhir underscore nama kemudian name anda ya kemudian klik ok oke udah masuk disini file nya anda pilih yang 2007 above ya ini ok file nya oke biar review 7 above kemudian ini nggak usah ini nggak usah ini nggak usah ok kemudian review nah ini kemudian nah keluarnya kalau kita cek atas nah keluarnya nah ini ya teman-teman ya file yang tadi oke nah ini teman-teman seperti biasa nanti ya anda lakukan capture ya tugasnya adalah anda lakukan capture file ini anda buka word nya blank dokument kemudian ada capture ini ini kan ada pastikan ya nama dan name nya udah masuk ya oke hasilnya begini kemudian anda capture hasil penyimpanan file nya ya output nya eh sorry kita buka dulu hasil akhirnya oke gini ya ini oke pastikan ini kelihatan gitu ya capture oke kemudian anda masukin disini nah ini sebagai tugas ya teman-teman ya nanti di save kasih nama anda ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-13 ini jangan lupa nanti kerjaan tugasnya dan quiznya akan saya susul insya Allah minggu atau Senin nah saya masukin ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih nanti silahkan anda ulang-ulang lagi kalau ada yang belum paham saya udah jelasin step by step nya ramahnya nanti ada di YouTube terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih